Dua truk terlihat berada di tengah Sumai Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Sumber pada minggu 12 Mei 2024. Tampak, dua truk tersebut terjebak banjir lahar dingin Gunung Marapi yang tengah melanda Sumber. Banjir yang melanda Kabupaten Tanah Datar, Agam serta Kota Padang Panjang, Sumber, ternyata tidak hanya menghanjutkan bangunan. Wakapolda Sumber Brigjen Polguput menyebut ada sebanyak empat unit truk terbawa arus banjir ini. Dua unit sudah ditemukan di kawasan Lembah Anai, namun dua lainnya masih dalam pencarian. Selain itu, dua unit alat berat juga terseret oleh banjir yang terjadi sejak Sabtu 11 Mei 2024 tersebut. Satu unit alat berat ini sudah terlihat di kawasan Lembah Anai, sedangkan satunya lagi masih dalam pencarian. Sementara itu, mengingat kondisi Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi di Batang Anai, Silayak, Tanah Datar putus total. Adapun pengendara bisa memilih jalur alternatif via Singkara atau Kelog 44. Kedua jalur tersebut menurut Kapolda Sumber Irjen Pol Suharyono relatif aman untuk dilalui sampai saat ini. Ia menuturkan jalan alternatif via Singkara bisa dilalui dari Siti Jauhlawit, Solok, Singkara dan Padang Panjang. Sedangkan jalan alternatif via Kelog 44 bisa dilalui dari Bein, Ulakan, Pariaman, Tiku, Lubuk Basung, Maninjau, Kelog 44 dan Padang Luar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.